Pemirsa hingga akhir Agustus 2023, realisasi perekaman EKTP pada 6 kelurahan baru di Kota Jambi baru mencapai 50%. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya pelangkau cetak EKTP di Dukcapil Kota Jambi. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi sempat kekurangan pelangkau cetak KTP elektronik. Hal tersebut menghambat pada realisasi perekaman KTP pada masyarakat yang ada di 6 kelurahan baru di Kota Jambi. Kurangnya pelangkau cetak KTP tersebut disebabkan karena belum adanya dropping dari pemerintah pusat, namun saat ini pelangkau cetak KTP sudah terpenuhi. Sejak pemekaran wilayah kelurahan hingga Agustus 2023, realisasi perekaman KTP elektronik masyarakat masih minim. Dari 200 ribu wajib KTP baru sekitar 100 ribu yang melakukan perekaman. Sementara itu penyelesaian administrasi kartu keluarga sudah mencapai 90%. Untuk 6 kelurahan baru hasil pemekaran itu diantaranya Kelurahan Kenali Kecil, Kelurahan Simpang Rimbo, Kelurahan Pinang Merah, Kelurahan Talanggulo, Kelurahan Kenali Asam, dan Kelurahan Bakunjaya. Kalau untuk pemekaran itu alhamdulillah kakaknya kemarin kita kan kolektif kan, alhamdulillah sekitar 80-90% lah. Tapi memang KTP-nya kemarin itu yang belum, karena kita tidak menerima kolektif KTP karena pelangkauannya terbatas kan. Nah sekarang pelangkau sudah aduh, masyarakat bisa datang ke 5 lokasi layanan kecapil termasuk direct ru untuk nyetak KTP. Kalau yang sudah KTP berapa persen bang? KTP kalau pemekaran baru sekitar 50% lah. Dari berapa totalnya bang? Dari 200 ribu. 200 ribu bang bang? Iya, 200 ribu yang terdampak pemekaran kan 200 ribu. Di wakar kan, 73 ribu kakak. Ini kan sudah lebih dari setengah tahun bang, mungkin terkejar nanti sampai pilih. Terkejar. Terkejar bang ya? Terkejar ya. Kemarin terhambatnya kenapa bang? Karena pelangkau habis di Kementerian. Nah sekarang kita kemarin dikasih 30 ribu oleh Kementerian. Insya Allah mungkin 30 ribu ini dalam 2 bulan ini habis. Nanti kalau habis kita minta lagi di Kementerian. Duk Capil Kota Jambi tetap optimis sebelum tahun 2024 mendatang. Semua perubahan data administrasi kependudukan telah rampung. Sehingga masyarakat dapat menyalurkan hak suaranya pada pemilu 2024. Herusha Putra, Jek TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.